Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dr. Ariono yang saya hormati Ibu Dr. Erita Yang juga saya hormati walaupun belum jumpa tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan Dilimpahkan kasih sayang Allah kepada kita semua Alhamdulillah 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 Wasyukurillah Walahawla Walahkuwata Illabillah Sangat mulia sekali profesi Bapak dan Ibu Sebagai dokter anak di Indonesia ini Bukan hanya mengawal kesehatan mereka Dan mengantarkan anak Indonesia pada ketengguhannya secara fisik Tetapi Di tangan Bapak dan Ibu semua mudah-mudahan lahir Generasi-generasi Indonesia yang berkualitas Hari ini adalah hari yang berbahagia Buat kita semua Pasca Hidul Fitri Terlebih dahulu Saya ingin mengucapkan Takabbal Allah minna wa minkum kullu hamuantum bikhir Mohon maaf lahir dan batin Dan saya pikir semua yang datang ke ruangan ini adalah Orang-orang yang sudah siap meminta maaf dan dimaafkan Adalah sebuah kekuatan yang luar biasa ketika kita menjadi pribadi yang mau meminta maaf Sekaligus memaafkan Orang yang dendam Entah dapat tropi apa di dalam kuburan Seandainya dia pernah berkata Saya tidak akan pernah maafkan sampai mati Terus kalau mati dan sukses gitu ya Tidak memaafkan lantas dapat apa kira-kira nanti di kuburnya itu Ya tentu hanya siksaan Dan ketika orang berkata Saya tidak akan pernah bisa memaafkan Itu berarti pulsa amarah terus Ada di dalam jiwanya Dan orang seperti ini sakit sebetulnya Secara kejiwaan Maka beruntunglah Kita-kita yang datang ke ruangan ini Kalau pada akhirnya nanti mau meminta maaf Dan memaafkan satu sama lain Baik, tadi saya berbicara tentang Profesi bapak dan ibu Yang mengawal anak-anak Indonesia Untuk menjadi generasi Yang tangguh di masa depan Kita berharap 10-20 tahun yang akan datang Indonesia Menjadi negara maju Lima besar Di tingkat dunia Insya Allah Tentu di tangan bapak dan ibulah Nasib Bangsa Indonesia ke depan Sedikitnya Tentu dari sisi kesehatan Dari sisi fisik Ini perlu dipersiapkan dari sekarang Untuk itu Berkaitan dengan materi Yang diamanahkan kepada saya adalah Menjalankan profesi secara amanah Saya ingin berbicara dari dua sisi Dari sisi akademik Dan dari sisi praktik Namun dari sisi praktik dan akademik ini Saya tidak akan masuk kepada seluk-beluk Teknis Karena bapak dan ibu tentu lebih tahu dari saya Saya juga tadi sekilas baca Di PDF-nya tentang Kode etik menjadi dokter anak Saya lihat banyak sekali di situ Ada yang menarik juga di guna saya Tentang praktik kedokteran yang baik untuk anak Asuhan klinis yang baik Mempertahankan praktik kedokteran yang baik Hubungan dokter, pasien, orang tua Kerjasama dengan sejawat Kesehatan remaja dan seterusnya Saya pikir ini sebuah cakupan yang sangat Sangat hebat Seandainya kita menjalankan profesi kita secara amanah Untuk Indonesia yang lebih baik ke depan Secara akademik Ternyata penjajahan kolonialisme itu Tidak hanya pada ranah politik, ekonomi, atau teritorial Yang sekarang sedang juga masuk sebetulnya adalah Penjajahan secara akademik Penjajahan secara keilmuan Sebagian dari Bapak dan Ibu mungkin adalah dosen Atau seorang guru besar Yang sangat berperan sangat strategis dalam Masalah akademik ini Kemarin saya sedi jenak bercanda Di depan guru-guru life school Dan guru-guru Insan cendikia seluruh Indonesia Termasuk beberapa guru yang lain di tempat yang berbeda Saya bilang begini Kurikulum Pendidikan 2013 Tentang membangun generasi berkarakter Anak berkarakter Karakter apa yang akan kita bangun Kalau cara pandang kita terhadap anak Terhadap manusia Terhadap asal-usul manusia belum tuntas Di kurikulum 2013 itu Manusia masih keturunan kerah Jadi kira-kira karakter apa yang kita tanamkan Kalau cara pandang kita terhadap manusia Masih seperti Seperti kerah Di mal kota wisata Pernah saya lihat Ada stand Replika Teori Darwin Teori evolusinya Darwin Salah satu stand itu Balihu kira-kira sebesar ini Jadi dari ujung ke ujung itu Monyet masih kecil Monyet agak besar Monyet masih bungkuk Monyet berdiri tegap Nah satu ada ruang kosong Buat foto siapa yang mau foto disitu Yang menarik Ya banyak juga ibu-ibu berjilbab Ikut foto disitu Dengan bangga Menyatakan dirinya sebagai keturunan Kerah Seorang pendeta mengatakan bahwa Kalau memang Manusia ini asalnya keturunan kerah Atau berevolusi dari kerah menjadi manusia Harusnya kerah sudah tidak ada sekarang Kenapa masih ada gitu Dan yang menarik Harusnya manusia diajarkan karakter kerah Mastinya bagaimana cara Berperilaku seperti Kerah Agar menjadi kerah yang profesional Tapi di Indonesia cukup profesional Memang mentalitas kerahnya Ya ketika rame-ramenya di Jakarta Tentang apa topeng monyet Pernah dengarkan rame-ramenya Itu sebetulnya sebuah gambaran Masyarakat Jakarta yang sudah Menjadikan kerah sebagai pegawainya Dan mencari pekerjaan Dan mencari penghidupan buat dirinya Ketika gaya hidup manusia sudah seperti Kerah Kembali Itulah sebabnya Kesadaran akademis Dari berbagai Lini keilmuan Harus dikembalikan kepada dasarnya Kalau kita bicara tentang Kedokteran biasanya Terkait dengan masalah kemanusiaan Yang tidak membeda-bedakan Agama yang satu Dan agama yang lain Saya setuju Di tingkat praktik Tetapi Secara akademis Tidak bisa dipisahkan Antara manusia Atau kemanusiaan Dengan agama Tidak bisa dipisahkan Saya ambil contoh kasus Di dalam Islam Kemanusiaan Dari sudut pandang agama Islam itu Untuk menjaga Lima hal Hizuddin Menjaga Keyakinan agama Seseorang Yang kedua Hizulakil Agama Harus menjaga Akal manusia Itulah karenanya Kemusyrikan Kekufuran Adalah melanggar Kemanusiaan Sebab manusia Yang berakal Itu ketika Dia menyembah Dua Tuhan Itu tidak bisa Diterima oleh Nalar sehatnya Apalagi menyembah Benda Itu bertentangan Dengan agama Dan bertentangan Dengan akal sehatnya Semua makanan Semua minuman Dan semua tindakan Yang menghilangkan Akal manusia Menjadi haram Hukumnya Yang ketiga Menjaga Nyawa Membunuh Satu nyawa Di dalam agama Tanpa alasan Yang benar Seolah-olah Telah membunuh Semua Manusia Betapa Terhormatnya Agama Memandang Kemanusiaan Di tengah Pembantaian Anak-anak Di Gaza Luar biasa Wakil Menteri Agamanya Israel Mengatakan Orang-orang Gaza Itu bukan manusia Mereka adalah Hewan Ini ketika Mereka Gagal Memandang Manusia Dari sudut pandang Agamanya Sendiri Yang kita Sesuanya Tidak pernah Mengajarkan itu Yang keempat Menjaga Keturunan Menjaga Keturunan Bagaimana Bukan Cuma sekedar Melahirkan Kalau cuma sekedar Melahirkan Kucing Dengan semua Pola Hewan Dengan semua Caranya Ya bisa saja Seperti sekarang Ada Komik Dari Gramedia Yang harus Ditarik Karena diprotes Wahai Puberty Disitu Anak-anak kita Diajarkan Untuk bisa menerima Pasangan Sejenis Baru ada Tokoh Profesornya Mengatakan Tidak ada Ajaran Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Berpasangan Itu harus Dengan lawan Jenis Tidak ada Azwaj Ini mulai Kelimpungan Memang Dunia akademis Ketika mereka Tidak punya Kejujuran Secara Agama Dalam Memelihara Amanah Keilmuannya Indonesia Adalah Negara Berketuhanan Iblis Bertuhan Tetapi Dia tidak Berketuhanan Karena Dia mengakui Adanya Tuhan Tetapi Tidak Taat pada Aturan-aturan Tuhannya Indonesia Bukan Bangsa Keturunan Iblis Sejak awal Bangsa Indonesia Adalah Bangsa yang Berketuhanan Yang terikat Dengan Wahyu Saya kira Kita semua Setuju Dan ini Sudah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Agama Memandang Kemanusian Juga berhak Menjaga Harta Manusia Dalam Proses Pengambilan Keputusan Ketika Harus Ada Tindakan Operasi Misalnya Pada Pasien Pertimbangan Kesehatan Iya Pertimbangan Ekonomi Juga Iya Pertimbangan Sosial Juga Sebetulnya Harus Delibatkan Bahwa Masing-masing Profesi Kedokteran Melihat dengan Sudut pandangnya Kadang-kadang Ini masih bersifat Homogen Karena Masing-masing Para pakar ini Melihat dari sudut Pandang Kesehatannya Bagaimana dengan Sudut pandang Ekonominya Bagaimana dengan Sudut pandang Sosialnya Ini juga Hal-hal yang Sebetulnya Tidak bisa Dipisahkan Dalam mengambil Kendakan Harta Dan Menjaga Agama Menjaga Akal Menjaga Nyawa Menjaga Harta Dan terakhir Menjaga Keturunan Atau menjaga Kehormatan Ini sudah Saya jelaskan Bapak-badan Ibu-ibu Tidaklah Bisa dipisahkan Antara Agama Dengan Kemanusiaan Justru Ketika manusia Lepas dari Akar agama Dalam memandang Kemanusiaan Disinilah Manusia Keliru Dalam Melihat Dirinya Kita Lihat Bagaimana Al-Quran Memandang Manusia Secara Cerdas Dari sisi Sains Dengan Teori Evolusi Darwin Dalam Memandang Manusia Saya Sampaikan Ini Agar Kita Menjadi Dokter Yang Amanah Dalam Profesinya Dari Sisi Akademik Ketika Kita Melihat Manusia Di Dalam Al-Quran Ada Surah Al-Alaq Ini Menarik Sekali Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Kalau Ada Calon Pemimpin Sedang Kampanye Lalu Di Tengah Problematika Bangsa Yang Luar Biasa Carut Marut Kira-kira Calon Presiden Mana Yang Bakal Dipilih Rakyatnya Satu Calon Presiden Yang Akan Memperbagi Perbagiki Bangsa Dari Sisi Keilmuan Dan Pendidikan Atau Yang Paling Getol Mempromosikan Dari Sisi Ekonomi Dan Kesejahteraan Kira-kira Kira-kira Yang Bakal Dipilih Rakyat Yang Mana Ini Yang Bakal Laku Yang Kedua Barangkali Menarik Sekali Ketika Manusia Pada Puncak Maaf Kebinatangannya Dalam Tanda Kutip Tuhan Berkehendak Untuk Menurunkan Seorang Nabi Dan Resep Peradaban Yang Sudah Hancur Pada Saat Itu Yang Diturunkan Bukan Ayat Politik Bukan Ayat Ekonomi Tetapi Ayat Ilmu Ikra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq Ikra' Warabbukal Akram Ini Dua Ayat Kalau kita Perhatikan Ilmu Yang Membuat Manusia Sadar Bahwa Dirinya Ciptaan Tuhannya Dan Ilmu Yang Membuat Manusia Sadar Bagaimana Caranya Dirinya Menjadi Orang Yang Mulia Yang Diajarkan Dengan Perantaraan Pena Itu Kemarin Saya Sedikit Ngobrol Di Ikatan Dokter Anak Di FKGUI Maksud Saya Para Dokter Gigi Ini Sangat Konsen Dengan Urusan Gigi Dan Mulut Salah Satu organ Tubuh Yang Sangat Penting Sehingga Kita Bisa Menjalani Hidup Dengan Baik Tetapi Bukan Gigi Dan Mulut Yang Kita Perhatikan Semata-mata Agar Kita Hidup Menjadi Mulia Ada Satu organ Tubuh Manusia Kalau Kita Perhatikan Dan Kita Pandai Berinteraksi Dengan organ Tubuh Yang Satu Itu Maka Kita Akan Mendapatkan Kehormatan Dan Kemuliaan Dalam Hidup Apa Itu Hati Jantung Ini Kolbun Bukan Berarti Kemudian Dokter Jantung Lebih Hebat Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Hal Ini Ketika Kita Pandai Berinteraksi Dengan Salah Satu organ Penting Kita Itu Dengan Kolbu Kita Itu Maka Kita Akan Terhormat Dan Menjadi Mulia Caranya Bagaimana Perlakukan Kolbu Hati Kita Itu Dengan Doa Dengan Ilmu Dan Dengan Iman Dengan Ilmu Dan Dengan Iman Saya Ingin Coba Bahas Sejenak Kenapa Surah Ini Didamakan Surah Al-Alaq Resep Untuk Mengobati Penyakit Peranaban Yang Luar Biasa Kacau Pada Masa Itu Adalah Surah Tentang Segumpal Darah Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Manusia Itu Ditinjau Secara Asal Usul Biologinya Secara Biologis Itu Dari Tiga Bentuk Yang Pertama Nutfah Proses Empat Puluh Hari Setelah Pertemuan Antara Ofun Bersperma Dari Sudut Pandang Ini Manusia Dilihat Sudut Pandang Kedua Dalam Hadis Menjelaskan Proses Empat Puluh Hari Selanjutnya Manusia Menjadi Segumpal Darah Dan Empat Puluh Hari Berikutnya Manusia Menjadi Segumpal Daging Coba Lihat Bagaimana Quran Mengajak Kita Melihat Asal Usul Diri Kita Dari 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 Tiga Sudut Pandang Nabi Sallallam Memperlihatkan Manusia Tentang Asal Usulnya Al-Quran Membedik Bagian Tengahnya Al-alak Manusia Berasal Dari Segumpal Darah Ini Barangkali Perbedaan Teori Al-Quran Dalam Memandang Manusia Dibanding Teori Teori Para Arkeolog Atau Para Ahli Biologi Atau Apa saja Bidang Keilmuannya Mereka Mengatakan Bahwa Manusia Berasal Dari Kera Dengan Semua Proses Ilmiahnya Sebetulnya Mengambil Satu Sisi Dari Bagian Manusia Yang Bukan Darahnya Mungkin Mengambil Dari Tulangnya Atau Apalah Yang Semua Itu Adalah Sebuah Proses Yang Cukup Rumit Di Dalam Tubuh Manusia Yang Tergabung Dari Berbagai Macam Hal Tetapi Al-Quran Mengajak Kita Untuk Melihat Diri Kita Dari Sisi Darah Saya Pernah Bertanya Sama Prof Wahyuning Beliau Adalah Pakar Bidang Biologi Kenapa Kalau Kita Ke lab Yang Diperiksa Bukan Sperma Kita Bukan Pula Organ Tubuh Kita Yang Lain Kenapa Harus Darah Koreksi Saya Prof Kalau Salah Katanya Darah Manusia Tersimpan Hormon Hormon Yang Mewakili Mayoritas Organ Tubuh Manusia Sehingga Ketika Darah Yang Diurai Maka Diketahuilah Kondisi Biologis Manusia Disini Barangkali Kekeliruannya Darwin Dalam Teori Evolusinya Yang Mungkin Melihat Manusia Dari Sisi Spermanya Atau Dari Sisi Dagingnya Bukan Dari Sisi Darahnya Yang ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Berbahagia Ini Tentang Anak-anak Indonesia Tiga bulan Saya Keliling Untuk Mencari Anak-anak Indonesia Yang Hafal Jus Amma Jus 30 Usia Tiga Sampai Tujuh Tahun Untuk Membuat Acara Selain Di RCTI Tahun Lalu Dan Itu Bagus Saya Bikin Satu Lagi Di Trans7 Live Saya Coba Keluarkan Dan Cari Dana Dalam Jangka Dua Anak-anak Indonesia Yang Sudha Hafal Quran Sambil Melihat Perilakunya Dan Bagaimana Keluarganya Bapak Ibu Yang Pernah Nonton Acara Itu Mungkin Melihat Bagaimana Kecerdasan Anak-anak Bersama Al-Quran Ketiga Tidih Tumpukan Bersama Al-Quran Bapak Badan Ibu Kalau Saya Minta Meneruskan Ayat Setelahnya Mungkin Mudah Misalnya Saya Baca Tolong Lanjutkan Teruskan Teruskan Oke Sekarang Coba Saya Baca Satu Ayat Teruskan Tetapi Dari Belakang Dari Ayat Sebelumnya Siap Apa Ayat Sebelumnya Ini Hasil Penelitian Saya Di Lapangan Setelah Saya Keliling Tiga Bulan Karena Melihat Pemilu Capek Hati Saya Ya Akhirnya Saya Ingin Lakukan Sesuatu Yang Yang Paling Bermakna Di Dalam Hidup Karena Dalam Teori Saya Mengambil Teorinya Imam Ghazali Rusaknya Rakyat Karena Rusaknya Pemimpin Rusaknya Pemimpin Karena Rusaknya Ulama Ulama Di Sini Termasuk Profesor Di Dokter Anak Juga Yang Menyebabkan Rusak Ini Selain Ulama Itu Orang Yang Berilmu Ilmuan Dialah Yang Paling Bertanggungjawab Jadi Di ruangan Ini Juga Banyak Para Pendosa Selain Saya Tentunya Yang Menyebabkan Bangsa Menjadi Seperti Ini Lihat Aja TV Irrasional Waktu Piala Dunia TV One Menyiarkan Pertandingan Antara Jerman Lawan Apa Itu Di Final Piala Dunia Kemarin Jerman Lawan Argentina Saya Tidak Tahu Skornya Di Metro Berapa Katanya Kalau TransTV Satu-satu Itu Skornya Yang Sesungguhnya Yang merusak Indonesia Dengan Semua Skor Ini Juga Boleh Saya Katakan Penjahatnya Itu Adalah Di Quick Count Orang-orang Pinternya Itu Yang Mengacaukan Itu Semua Ada Beberapa Data Intellijen Yang Membuat Saya Untung Saya Kemarin Nggak Ikut Campaign Nggak Ikut Kampanye Dengan Semua Kebohongan Kebohongan Yang Terjadi Di Republik Ini Kembali Masalah Politik Kadang-kadang Memang Mumet Pikiran Saya Kembalikan Bahwa Ternyata Anak-anak Indonesia Yang Hafal Quran Usia 3-7 Tahun Itu Rata-rata Secara Akademik Di sekolahnya Bagus Nilai Akademisnya Bagus Kenapa Karena Anak yang Terbiasa Membaca Quran Itu Dia punya Kemampuan Linguistik Yang Bagus Dia punya Kemampuan Memori Yang Bertambah Dan Dia punya Kecerdasan Visual yang Bagus Contohnya Begini Maksud Saya Nanti Terapi Membacakan Quran Kepada Pasien Anak Juga Akan Menjadi Sangat Penting Ujungnya Saya mau Bawa Ke sana Dan Pandanglah Anak Manusia Sebagaimana Penciptanya Memandang Dia Jangan Pandang Anak Seperti Mesin Seperti Benda Yang kita Lihat Dari sudut Pandang Persepsi Kita Sendiri Sebab Ada Faktor Ruh Yang Mempengaruhi Fisik Jasad Mereka Begini Saya Mungkin ada Anak Remaja Disini Bisa Lomba Sama Saya Saya Lomba Kemarin Tuhan Anak Begini Coba Anda Kan Hafal Lagu Satu Satu Sayang Ibu Dua Dua Sayang Ayah Tiga Sayang Adik Kak Satu Dua Tiga Sayang Semuanya Saya Baca Ayat Quran Yang Saya Tidak Faham Dengan Cepat Anda Baca Lagu Indonesia Yang Anda Faham Baca Dengan Cepat Nanti Lebih Lancar Siapa Alhamdulillah Alhamdulillah Minasyaitan Arrajim Innal ladhina Qalu Rabbun Allah Thumma Istakam Tentazal Alihimul Malaikatu Alla Takhafu Alla Tahzan Wabishir Bil Jannat Allatikuntum Tu'adun Anahnu Awliyakum Fil Hayati Dunia Wafil Akhirah Gitu Ya Kira Kira Atau Kalau Bapak Dan Ibu Mungkin Yang Cepat Hafal Surah Apa Kira Kira Seperti Tadi Bisa Dibaca Tidak Pakai Lagu Surah Apa Jangan Al-Fatih Alah Ayat Kursi Oke Sama Sama Secepat Itu Tunggu Sepakai Lagu Tes Saya Dari Saya Dulu Sama 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 Satu Dua Tiga Harusnya Ada Model Satu Ibu Boleh Ibu Yang berjebak Coklat Bersama Saya Ibu Bisa Dikasih Mik Gak Sebentar Pinjamkan Mik Gak Apa Isi Ayah Ibu Juga Boleh Ditolong Ibu Yang Bernikob Yang Bercadar Coba Ayat Kursi Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim La'ilaha Walhayul Koyum Yang Cepat Terima Baik Terima 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 Lagu apa yang ibu hafal kira-kira? Lagunya orang dulu berarti ya. Lagu apa bu kira-kira? Yang dari SD sudah hafal sampai sekarang. Balon ko? Iya. Tapi bintang kecil. Lagu apa bu? Bintang kecil. Ibu baca secepat itu gak usah pakai lagu ya. Bintang kecil di langit yang miru gitu ya. Bintang kecil di langit. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Coba ya. Gak apa-apa kita simulasi ini. Saya ingin memperlihatkan kepada ibu nanti kompatibel mana di kulit kepala otak kita. Ayat Quran atau bahasa Indonesia. Itu yang saya mau bawa ke sana nanti. Mana yang lebih kompatibel? Dan mana yang lebih ringan untuk bisa diserap? Bahasa Indonesia atau bahasa Tuhan? Bintang kecil di langit yang biru amat banyak gitu ya. Satu, dua, tiga. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Yang cepat, cepat, cepat. Seperti ayat kursi tadi. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terpaksa. Terima kasih. Saya sudah sering berlomba dengan anak-anak kecil soal lagu ini. Intinya anak-anak itu lebih ringan dan lebih lancar mengucapkan ayat-ayat yang tidak dia faham. Yang tidak dia faham. Tetapi tersendat ketika dia harus membaca lagu-lagu dalam bahasa Indonesia padahal dia faham. Dan saya ingin katakan bahwa ayat Al-Quran itu, ini kepada saudara saya yang muslim, yang non-muslim kita bisa praktek nanti. Bahwa Al-Quran itu ternyata memang lebih kompatibel dengan otak kita dan lebih ringan. Ketika saya membaca misalnya. MC mungkin bisa coba satu-satu, aku sayang ibu, berdiri. Coba kamu berdiri. Berdiri, jangan cuma nonton biasanya. Oke, yang cepat ya. Satu-satu, kau sayang ibu, yang cepat tapi. Satu, dua, tiga. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang ibu. Tiga, sayang eh. Padahal ini bahasa kita nih. Oke, sekarang coba kamu baca Al-Fatihah yang cepat. Satu, dua, tiga. Oke, stop. Karena ini baca 17 kali sehari jadi sering. Sekarang coba ayat kursi. Ayat kursi sudah hafal belum? Oke, surah Al-Kafirun. Al-Kafirun hafal? Oke, satu, dua, tiga. Kulia Al-Kafirun hafal? Nah, abunah, 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 abunah. Eh, ini kan jadi selesai. Jarang dibaca ya, Al-Kafirun. Coba kulho aja deh, kulho. 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 Subhanaka la ilmalena illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Mahasuci engkau ya Allah. Tidak akan ada ilmu yang bermanfaat bagi kami. Kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami dari sisimu. Karena engkau lah sesungguhnya sumber semua ilmu dan sumber semua hikmah. Secara akademis kita baru bisa amanah menjalankan profesi kita. Kalau kita senantiasa mengembalikan dasar keilmuan kita seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kitab suci-Nya. Yang kedua amanah secara profesi. Membaca kode etik yang harus Bapak Ibu pegang ini memang cukup berat. Kalau itu tidak dijiwai saya yakin materialisme yang menjadi penyakit umum orang Indonesia saat ini pasti lebih dominan dalam mengambil keputusan tindakan dalam praktik. Bapak dan Ibu, kurang apa gajinya menjadi ketua MK dan gelar akademik apa yang sudah mereka miliki di Indonesia ini. Ternyata keilmuan mereka tidak menjamin akhlak mereka. Keilmuan mereka seakan-akan tidak bisa menjadi benteng profesi mereka. Yang ternyata sangat berbahaya dampaknya bagi bangsa ini. Saya pernah baca di Inggris ada seorang jeneral korupsinya itu sebetulnya cuma 2.500 US. Tetapi kejaksaan menghukum dia dengan melakukan korupsi sebesar 2,5 juta US. Dia marah. Yang saya curi cuma 2.500, kenapa yang ditidukkan ke saya 2,5 juta? Karena profesi anda, karena jabatan anda, ini yang menyebabkan ongkos sosialnya menjadi mahal. Yang anda ambil memang cuma 2.500 US. Tetapi efeknya adalah tidak merasa amannya investor masuk ke negara kita akibat anda sebagai pengambil keputusan di negeri ini melakukan kecurangan sehingga orang tidak merasa aman berinvestasi di negeri kita. Jadi orang beriman sebetulnya adalah orang yang merasa aman dengan cara berfikirnya. Orang yang merasa aman dengan keyakinan-keyakinannya. Di sini perbedaannya orang beriman, orang yang kufur dengan orang munafik. Orang yang beriman kompak antara lidahnya, keyakinannya, dan perbuatannya ketika taat kepada Tuhannya. Orang yang kufur juga begitu. Kompak lidahnya, kompak dengan keyakinannya, dan tindakannya dalam mengingkari Tuhannya. Yang paling kasihan itu munafik. Yang tidak kompak antara lidahnya, keyakinannya dengan tindakan-tindakannya. Jadi ingin saya katakan bahwa untuk menjadi orang yang aman dalam profesinya secara praktik, memang dasar utamanya adalah iman. Iman itu dari kata-kata aman. Orang-orang yang beriman itu membuat orang lain merasa aman bersamanya. Dan ini yang disebut dengan amanah. Orang yang beramanah adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain karena imannya. Artinya tanpa iman kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang amanah. Ada cerita filosofis yang sangat bagus sekali. Satu hari ada seorang guru menjadi pengajar bagi anak-anak kecil. Dia ingin membangun generasi ke depan bagaimana para nabi dan rasul orang-orang saleh mendidik anak-anak. Ini penting. Bapak dan Ibu, ada sebuah penelitian yang saya baca di Amerika. Tikus diperdengarkan lagu black metal selama empat hari empat malam ketika tikus itu dilepas saling bunuh satu sama lain. Sebab ritme musik black metal yang kadang masuk di games anak-anak itu memang memicu keganasan dalam jiwa mereka. Di antara syair-syair lagu black metal dalam bahasa Inggris yang terjemahannya begini. Buanglah Tuhan-Tuhan bangsatmu, marilah ke neraka bersamaku. Ini yang sebetulnya menjadi back sound dari games-games kekerasan. Geng motor, tawuran. Yang terjadi pada anak-anak armaja. Ini tidak terlepas dari pendidikan kita terhadap anak-anak. Dan ketika kita memandang anak-anak, guru bijaksana ini kemudian berusaha untuk mengajar anak-anak sebagaimana para nabi dan rasul membimbing anak-anak. Apa yang terjadi? Si guru ini suka memelihara kucing dan burung. Sampai satu hari, si guru ini dihadiahkan seekor burung, beo yang bisa berbicara tentang kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikannya, burung ini bisa berbicara la ilaha illallah. Diajarkan oleh majikannya bisa berbicara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan ada di video saya ini, dia bisa membaca beberapa surat di dalam Al-Quran. Burung beonya ini. Dia bisa baca ayat kursi tadi. Allahu la ilaha illallah al-qayyum, la ta'qudus la tu'ala na'um, la huma fissamu'atuma fil'ard. Jadi ada yang imam suaranya kayak burung beo gini juga. Karena gak belajar tajud barangkali, jadi panjang semua belakangannya. Sampai satu hari, si guru menangis. Muridnya bertanya, kenapa guru menangis? Burung saya mati. Oh, guru jangan sedih. Karena nanti kita akan carikan lagi burung beo yang bisa berbicara untuk guru. Bukan. Yang guru sedihkan bukan karena burung-burungnya yang mati. Tetapi burung yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini, ketika mati, diterkam oleh kucing. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia cuma teriak. Mati, seakan-akan tidak pernah belajar la ilaha illallah. Apa hikmah dari cerita ini? Burung selama hidupnya membaca la ilaha. Tapi ketika mati cuma bisa. Mati tidak ada la ilaha. Itulah ketika la ilaha illallah tidak sampai ke hati. Hanya ditenggorokan seperti burung beo. Sebelum mati, banyak manusia-manusia menjadi bangkai-bangkai berjalan. Karena tidak bisa memegang amanah Tuhannya. Untuk tidak menyembah selain Tuhan. Lalu dia menyembah jabatan. Dia menyembah kekuasaan. Dia menyembah materi. Di Indonesia, ini penyakit yang paling berbahaya. Yang sekarang sudah menjangkit kemana-mana. Dia sholat. Dia mengaji. Dia umrah. Tapi pakai uang haram. Di Indonesia susah. Menjadi anggota dewan yang jujur dan amanah. Mendekati idul fitri minimal. Sedekahnya 500 juta dari BUMN. Ditolak. Mubazir. Tidak ditolak. Orang kalau tidak ada ilaha illallah. Tidak ada keimanan di dalam jiwanya. Dia seperti sundal bolong yang tidak bisa bedakan. Mana belatung, mana spageti. Kira-kira begitu. Kita hanya bisa menjadi orang yang amanah dalam profesi. Kalau kita punya iman yang kuat. Presiden termiskin sedunia. Saya lupa negara mana. Tapi anak saya bilang. Ini kan presidennya itu loh. Yang pemain bola yang suka gigit orang lain. Siapa namanya? Suarez. Negara mana? Uruguay. Enak masuknya dari bola. Memang kalau di bola agak bisa interaktif. Orang mengatakan. Kata si presiden ini. Orang mengatakan. Saya lah presiden paling miskin di dunia. Ya. Karena di fotonya dia bawa motor Honda tua yang butut. Tapi saya tidak merasa miskin. Saya tidak merasa miskin dengan status saya sekarang. Karena bagi saya. Orang miskin adalah. Orang yang bekerja. 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 Dan bekerja. Mencari uang untuk hidup mewah. Dan kemudian sudah bisa. Lalu ingin yang lebih tinggi. Dan ingin lebih tinggi lagi. Itulah orang miskin bagi saya. Dan presiden ini menjadi presiden termiskin di dunia. Karena 90 persen dari gajinya diserahkan untuk rakyat miskin. Dan dia puas dengan cara hidup seperti itu. Ada keyakinan. Ada ideologi yang dia pegang di dalam hidupnya. Tentang apa benar, apa salah, apa baik, apa tidak baik. Apa tinggi, apa rendah, apa mulia, apa terhormat. Dia sudah punya definisi yang tepat. Dan sayangnya di Indonesia ini. Hampir semua profesi tidak bisa lagi amanah. Karena materialisme agamanya. Materi Tuhannya. Kemewahan yang menjadi gaya hidupnya. Na'udzubillah. Minta alik. Termasuk ulama juga tentunya. Ulamanya juga, dokternya juga. Gitu maksudnya disini. Ketika sudah berganti. Tuhan percayalah Bapak dan Ibu. Anda tidak akan pernah bisa amanah. Selama dunia lebih kuat di dalam jiwamu ketimbang akhirat dan Tuhanmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermana bagi kita semua. Dan mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang pas dalam penyampaian saya. Saya ingin tutup. Dengan sebuah closing statement. Ada orang sholat tiap hari. Sholat malamnya rajin. Umrohnya berulang-ulang. Tetapi status kemanusiannya rendah di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Dengan semua ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak perlakukan hatinya dengan ilmu dan iman. Bangkitnya sebuah bangsa. Majunya Indonesia ke depan. Ketika anak-anak bangsa ini. Kita didik mereka dengan dua. Ilmu dan iman. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ikatan dokter anak Indonesia ini. Sebagai lembaga. Menjadi jembatan anggotanya. Menuju sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga lembaga. Idayi ini. Adalah jembatan bagi kita semua. Untuk menjalankan amanah. Amanah kemanusiaan. Dan amanah ketuhanan kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'ka'afi'u mazidat. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yang bagi lijalali wajikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ahli Muhammad. Ya Allah. Banyak dosa yang sudah kami kerjakan. Banyak maksiat dalam tindakan-tindakan. Ada ucapan yang menyayat hati saudara. Ada tatap mata tajam yang menusuk perasaan orang-orang yang tercinta. Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami. Ya Allah. Begitu juga kepada kedua orang tua kami. Jika kini dia telah berada di dalam kuburnya. Lapangkanlah. Jadikanlah doa kami. Doa anaknya yang salih dan salih. Terimalah semua malibadahnya. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah dia. Setulus. Sayangi dan cintai kami. Sejak kecil. Ya Allah. Jadikan kami. Orang-orang yang merasa aman dengan imannya. Jadikan iman kami. Yang menguatkan. Rasa aman kami dalam menjalani hidup. Dalam menghadapi tantangan. Ya Allah. Jadikan kami pribadi-pribadi. Yang memberikan rasa aman bagi orang lain. Dan orang lain merasa aman bersama kami. Mampukan kami. Untuk menjadi pribadi yang. Sungguh-sungguh menjaga amanah. Berani bertaruh dengan harta dan nyawa. Untuk sebuah amanah. Yang tidak akan pernah kami langgar di hadapanmu. Ya Allah. Jadikanlah kami. Hamba-hamba yang tidak. Tidak bisa mengingkari amanah. Yang kami telah bersumpah untuk hidup. Tetapi hanya kekuatanmu lah. Yang mampu membuat kami konsisten. Yang menjalankan amanah ini. Berikan kekuatan dan keimanan kepada kami. Berikan pula kebaikan kepada anak-anak keturunan kami. Ya Tuhan kami. Berikan kebaikan kepada anak-anak Indonesia. Berikan kepada mereka kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Berikan kepada anak Indonesia. Perlindungan dari sisimu. Dan perlindungan dari orang-orang yang wajib melindungi mereka. Ya Allah. Datangkanlah kepada kami generasi-generasi terbaikmu. Generasi-generasi yang senantiasa beriman kepadamu. Dan berjalan dengan ilmunya. Rabbana taqubbal minna innakanta samiul alim. Wati ba'alina innakanta tawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana. Wafil akhirati hasana. Wakina adaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.